hai oke cuy kita langsung aja lanjut ke game yang kedua ya kalau di game yang pertama tadi sih boleh lihat RRQ lumayan mendominasi cukup dibawah 12 menit bisa langsung n lawan tim Volker Legends ini ya dan kali ini cukup menarik di sini ya ians dari RRQ menggunakan funny sementara Ripple tukaran disini pakai artis ya ini tadi last pick ya kalau salah tapi disini iya juga katanya hero power sifatnya sih kita lihat aja bakal bisa galak erlinya disini sendiri seperti kita lihat disini Wah sudah tergerus HPnya sehingga dirinya pun harus mundur namun raja lele disini aman sih erlinya enggak segalak tadi sih belum kali ya belum warnanya udah bisa datang di sini masih level 3 ternyata ini mau ambil ini ya mau ambil itu wonderer harusnya sih sama-sama level 3 tapi hari ini udah duluan level 4 sih maka bakalan langsung dikomet disini ada sebuah informasi yang wuuh waduh waduh masih hidup masih hidup funny nya wuuh ngeri waduh double kill 1 tuker 2 3 4 5G didapatkan waduh tapi ya bakal coba untuk dikejar recall nya bakal dikensel oleh waduh funny nya dilamain nih rugi dong lumayan lama sih itu beberapa detik buat farming ya meskipun funny tinggal terbang doang tapi kita lihat turtle disini tapi biasanya kalau misalnya tim yang pakai funny itu jarang banget ikutin ataupun juga kontes turtle ya nggak tahu kalau disini bisa jadi langsung geng karena irita atau wah dia mau ambil red buff disini purple buffnya di purple buffnya belum diambil ya nggak dikontes disini kufra nya dari rarkey cuman zoning-zoning doang wah Dawn pakai Yuzhong cuma buat nakut-nakutin doang disitu ya eh Dawnnya pakai Yuzhong pakai Fredrin Tartal pertama sih betul dia selalu coba untuk cari pertukaran aja dan ya nggak segalak tadi sih early nya sih tadi sih galak banget ini pas Fredrin lawan Martis ya hampir masih ada flikker toy nya masih dapet grobak disitu ya ya dan jangan lupakan duel di sini di sini enaknya sih dia cuman cowok doang sih harusnya nih wah waktu yang mati lagi udah mati dua aja nih waktu pagi-pagi waduh mati dong 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 ya mereka pede banget Enggak ding bisa ada barudak membuat dua player Volker Regents kehilangan setengah HPnya tapi cukup aman oke paniknya disini belum terlalu galak sih dia cuman baru dapet satu kill doang karena tadi Oh baru dibilang disini ya langsung marah harus hilang memang ada dengan ada dua pemain dari Yuzhong nya mati namun dapet plating bawah lumayan untung dengan cukup baik cowoknya juga nggak bisa ngapa-ngapain cuman ngusir doang bawa ini ngebuat dari toy nya makin free toy nya juga dapetin goda serabu doang sih masih menang Volker Legends tapi ya ini cukup imbang harusnya gamenya early nya nggak kayak game pertama tadi jadi untung banget dan tadi cukup lumayan utupin sih plating di bawah itu gold nya ya terus juga dapet kill kan di atas tadi sama duitnya nah kita lihat di turtle nih oke oktanya mati lagi sih kayaknya wah Marty sih bener-bener ya free turtle harusnya buat temen-temen dari Volker Legends disini oh tuker atas untuk platingnya Fanny ya oh liat atasnya wah tapi atasnya plating setengah sih nggak terlalu rugi lah bang Fanny kan jarang ke turtle sih ya ah dimakan nih covernya wah nggak gerak nggak gerak cuy udah lawan Marty segini sih ngeselin banget sih skill 2 nya kayak lu mau ngapa-ngapain kena geser gitu cuy wah bagus banget disini funny nya ya purple buff gratis pas banget ultinya disitu raja lele apakah akan menjadi lele wah masih aman ternyata disini ya raja lele wah dibalikin wah gila bagus banget waktunya cuy udah tau ya udah ada info nggak ada ulti cuy lilianya cuy gas aja beneran digas dan wah oktanya udah mati empat aja nih early nih gimana nih bang oktanya tapi dapet mid eh dapet bawah sih trade nya lumayan bagus sih rakem sebabnya kalah kill wah galak 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 banget setup dari seorang kufra tadi ya jadi ulti ya kufra nya oke ketahuan disini cowenya bisa dimakan sih waduh nampaknya mengamuk disini rr kisiana ya cepet banget rotasinya cuy mengejar kembali dari mid kelar mid langsung ke atas cowenya gak bisa kebapain dan fanny dengan memanfaatkan mobilitasnya bisa jalanin makro dengan sangat-sangat easy nampaknya disini ya siapa disini yang bisa megangin fanny cuy ya apalagi kalo misalnya udah late game ya kan untuk ngurusin samping oke udah gak ada skill 2 naga langsung mencari semua player dari rrq senna dipukul mundur semuanya tapi ingat cowenya conceal disini waduh fredrin wah fredrinnya dikik gak sih kayaknya dikik waduh diperangin waw shutdown deput turtle tapi shutdown ya imbang sih imbang sih sebenernya tapi kena shutdown sih lumayan mahal disini ya bayarannya matchup bersama dengan donnya tapi lihat di sisi lain taunya belum ketahuan sih apakah akan dikejutkan dengan adanya kecupan dari Brody tapi ternyata tidak dikikin 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 atasnya dikikin dapet siapa keren dapetin jadi gak don disini wah funnysing selain banget sih kalau ada split push gini ini ini kalau menangkap funnys harus dua orang sih minimal chow sama edithel atau chow valen wah langsung dimakan dong tidak ada orang tapi martis masih bisa kabur disitu wah dibalikin dong dibalikin dong wah kejauhan naganya kejauhan ya terbangnya ya terlalu susah juga sih di arah kesen itu bukan hal yang mungkin diinginkan iya masalahnya 5 player tadi yang ada di atas dan dia memang ngincer ke arah toy toy nya masih bisa selamat dengan ada yang kerosene strike dan membuat diri yang terpanis dan lord camp oke lordnya udah muncul disini muncul di bottom lane wah funnys kalau udah menit-menit segini sih biasanya udah main lane jauh ya biasanya ya terpel dulu lordnya juga udah mulai yang ditarik-tarik disini jadi makin berat lagi untuk bisa memirror apa yang sudah dilakukan oleh Ian dengan mobilitas kencangnya juga iya dan sekarang udah mulai leading ya haraki Senna dengan 2000 gap goal wuh dapet wuh ditendang dibalikin dong waduh mati kufra nya waduh rugi 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 ada lord lagi tapi gak dahulu sih cowo nya oke funnys jalanin atas dulu ini ngapa gak langsung lord ya ini ya langsung gak megang boost lord aja nih kolker ya tadi sih momennya sih pas si kufra nya mati ya wah mati cowo nya yah nice banget disini kiting dari rariki ya mertisnya di zoning mertisnya di zoning mertisnya di zoning mertisnya di zoning gak kerasa sih kalau gebuk mertis mertis mertisnya di amankan oleh arrakisnya mertisnya apa ya lumayan kayak hard game gitu ya memang berarti beda udah beda sih game playnya rariki Senna udah improve sih sekarang belum terpik off selama 11 menit game kedua kita berjalan dan replay presented by samsung galaxy hadir pada saat kontes lord yang pertama tadi ini sebenernya berawal dari eh mati cowo nya mati duluan dan akhirnya wah funnys udah langsung free kan udah ada cowo siapa lagi yang bisa nangkap funnys oke lordnya udah kebawah ya ngeliat di layar bawah itu akhirnya nancur sih bawahnya waduh funnys mati waduh funnys mati waduh funnys mati tapi dapet kebawah midnya kayaknya gak bakal dipaksa gak ada funnys 5 lawan 4 itu kayaknya tadi funnys agak expect sih ada ramai orang disitu ya ini kalo light game sih rita lumayan ngerdi ya ini kalo light game sih rita lumayan ngerdi ya terlihat dengan nilainya 2 item 3 penetration bahkan ya ini semakin besar lagi damage yang bisa disumbangkan plus si halbert yang dimana dia mau coba untuk nanggulangin dari segi lifetheal yang dimiliki oleh kodilnya namun disaat adanya petrify pun ya iyan dia ini glass cannon dengan item item attack wah bisa dimakan martisnya gak keras ini yang bisa ngeburst lily eh lily dia pop doang sih harus sama irrital ya sama brownie wah mati dong brownnya ini bahkan masih ada flicker oke vannya mau flame nih oke vannya mau flame nih oh kodil dan berhasil akan ditangkap kodil masih ada pasif wah sekarang semua mati skill 2 oh mati gak ada skill 2 gg ngeri ngeri tapi gak daler sih masih aman harusnya buat valker legends dan ini rr game masih harus lagi buat bisa hmmm ya tinggal prnya base tengah sama base bagian bawah ya ini bitor maksudnya wah dapet purple gratis nampaknya disini penguasaan map harusnya udah di secure banget sama red key towernya udah pada gundul ya kan cowok mau open map pasti bakalan dimakan sih tapi harusnya udah menit segini apalagi ada brody ya kan lordnya bakalan langsung di burst kah kita lihat oke cowoknya dapet map disini dapet code informasi darah lord info info darah lord cuy masih banyak vanenya bisa jalanin atas oh ternyata mereka mau ngeprank vanenya tapi ketahuan gak sih itu oh ketahuan ketahuan vanenya ketahuan oh enggak enggak ketahuan cuy kalau kurang nggak tahu nih sih bagus banget sih nih posisinya wah bagus banget posisinya vanen cuy kumpur dengan adanya steel cable yang wow talinya seperti tali silaturahmi waduh talinya seperti tali silaturahmi itu ya money gak putus-putus itu kaget sih jadi valen sih kan sudah enhance juga bisa menambah oke freeload disini apakah bisa n game kedua lumayan lama tadi baru belas menit ini lumayan ngelawan sih belas menit ya untuk poker legends ya kenapa ipos bisa kalah lawan tim poker legends ya selain karena matilda ya ini sih gak pakai meta support lagi nih game pertama tadi lumayan punya support-support terseran ya men tiba-tiba dia ada di samping di atas di bawah mobilitas kenceng ini membuat dari yan unpredictable oleh volker legends tapi sekarang matilda sih haram banget sih haram oh ini kencang warna sempet kebantai sama ipos ya ini game kedua tuh 12-1 berapa gitu jibo juga mengakui wah enen gak ada iritel cuy dan masuk gak ada wave ke wah ditabrak hari banget gameplaynya cuy gak mau kalah sama tim rrk mpl nih gue lelitnya jadi skornya adalah 2-0 jadi disini rrk berhasil melaju ke babak selanjutnya untuk open qualifier nanti kalau berikutnya ada aura lawan rbl nih kalau siapa yang tinggal kita tunggu siapa yang bakalan menang nanti ketemu sama rrk sena oke makasih udah nonton videonya kita ketemu lagi di video-video berikutnya 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 berikutnya